Rencana pembunuhan, kemudian pembunuhan, kemudian muncul pengecara, muncul kemudian hoax-hoax, muncul komponnas, komponnas, kumpulan, ilmaskan, dan sebagainya itu muncul kementerian, muncul presiden, muncul yang lainnya, muncul pers, dan sebagainya, sampai akhirnya drama itu, drama Durian 3 ini terbelahkan begitu ya, muncul lagi PPTK, yang sudah mengurus aliran uang itu, dan sebagainya, karena nanti, dilihatlah itu sepanjang masa, inilah lambang kejahatan, akibat kompromi dengan kegelapan, nah nanti diingatlah itu selama-lamanya, dan polisi terlalu maringan itu tidak lagi melakukan cara-cara yang jahat seperti itu diundingan, ada satu lagi, memberikan kompensasi kepada orang tuanya, karena orang tuanya, yaitu kompensasi materi-materi, termenai sudah melahirkan dia 9 bulan 10 hari, mendidik dia dari bayi, menghantar dia jadi polri, total begitu bisa saja, di, apa namanya, dipotong-potong dan ditembakin oleh perken jahat ini, nah disini, ibu-ibu setanah air terpukul, karena ibu-ibulah yang menanggung beban ini sangat berat, itulah the power of makmat, ya, bukan diduga lagi, orang udah mati orangnya, tapi uangnya mengalir dari rekeningnya, bayangkan tuh, ini kan kejahatan, kejahatan perubankan, dan itu nanti melibatkan perubankan juga, mengalir ke tersangka, berapa, maka rupanya? juga video nanti itu nanti kerjanya oke berkat